Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semua Pagi ini usaha para sahabat semua dengan doa Doa kebahagiaan Doa kesuksesan buat kita semua Doa ketenangan buat kita semua Wahai sahabat-sahabat tercinta Saya ingin bertanya Seberapa besarkah keinginan para sahabat Dan diri saya sendiri untuk berubah Berubah dalam kehidupan Berubah dalam sikap Berubah dalam Apa Berubah dalam Hal apapun yang menuju kebaikan Menuju kepada kemajuan Sahabat semua Tak peduli Umur sahabat sudah 60, 50, atau 40 Ketika sahabat ingin mulai berubah Maka berubahlah sekarang Tak peduli Jangan risau Wah Saya sulit Saya macam mana untuk mengejar Cita-cita lagi Karena umur saya sudah 50 Wah Saya tidak mungkin mengejar Cita yang lebih baik Karena umur saya sudah 60 Ada lagi yang berkata Karena umur saya sudah 40 Baik sahabat semua Berapapun umur kita Berapapun umur kita Sekarang ini juga Buat anak-anak muda Maka ketika Kita ingin Berubah menjadi Bertambah baik Maka mulailah sekarang Mulai sekarang Dan harus yakin Pertama Yang harus dimulai adalah Dengan Merubah sikap Sikap Baik itu sikap tubuh Baik sikap pikiran Maupun sikap hati Itu harus Mulai berubah Sekarang Kenapa harus merubah sikap Ya karena dengan merubah sikap Sikap tubuh Sikap pikiran Sikap hati Sikap perbuatan Sikap pergaulan Dengan merubah Maka Struktur kehidupan kita Kedepan pun Akan berubah Saya boleh contohkan Seperti Apa Hadis Nabi Besar kita Muhammad SAW Mengajarkan Jika Kalian Lagi kondisi marah Nah kondisi marah Kalian pada saat berdiri Jadi sikap kita ketika marah Adalah berdiri Maka Nabi Menganjurkan Buatlah gitu Jika marahmu masih ada Buatlah berbari Jadi artinya Dengan merubah sikap Dari sikap pertama Ke sikap kedua Itu Boleh merubah keadaan Bahkan Keadaan marah Pun boleh berubah Ya Dan itu adalah pelajaran berharga Buat kita Artinya apa Jangan Bukan saja Hal seperti demikian Mulai seperti saat sekarang Kita Merubah Kebiasaan Misal sebelumnya Kita bangun Jam 9 pagi Jam 10 Ya Kita mulai rubah Bangun Sebelum subuh Nah bagi saudara Bagi sahabat-sahabat muslim Ya bangunlah Sebelum subuh Lalu gunaikan sholat subuh Setelah sholat subuh Jangan dilanjutkan dengan tidur Ya Atau sahabat saya yang beragama lain Bangunlah Jam-jam 4 pagi Itu Jam 4 pagi Olahraga sedikit Apa patah orang-orang kita Mengatakan Ketika kita bangun siang Maka reski kita dipartok ayam Kita boleh percaya Boleh tidak Tapi Kenyataannya Memang Apa Kenyataannya Dengan membiasakan Diri Bangun jam 9 Jam 10 Ya Itu Membuat gerakan kita lamban Dan membuat Pikiran kita Lamban Dan membuat Tindakan-tindakan kita Dalam hal apapun Menjadi lamban Ketika Kita sudah Biasakan bangun pagi Subuh Setelah sholat subuh Bagi muslim Jangan tidur lagi Begitupun sahabat-sahabat Agama lain Jangan tidur lagi Ketika belum ada Kegiatan Memang kita tak punya Kegiatan apa-apa Keluar rumah Jalan-jalan Lihat Sekeliling Lihat taman Atau banyaklah Yang boleh kita lakukan Yang penting kita Jangan tidur lagi Hentikan kebiasaan Tidur setelah subuh Pertama Itu Tak baik buat kesehatan Kedua Membuat kita Semakin malas-malasan Ketiga Kita telah menyianyiakan Waktu kita Karena Dalam Al-Quran Disebutkan Bertebaranlah Kemuka bumi ini Ya setelah kita Tunaikan perintahnya Bertebaranlah ke muka bumi Dan carilah Rezeki yang baik Kalau kita memang Belum Belum punya Apa Ada kegiatan yang Yang Tidak ada kita Kegiatan Kita keluar saja Jalan kemana Ke pasar Atau Ke kebun-kebun Atau ke kebun orang Dengan melihat Dengan Memandang sesuatu Itu membuat Pikiran kita terbuka Mungkin kita punya Apa Punya Kesempatan Kesempatan Untuk membuka Pikiran kita Melihat peluang-peluang Dalam perjalanan itu Mungkin ada peluang Baru datang Jadi seperti itu Halo Jadi dengan kita melihat Dengan kita keluar rumah Jalan-jalan Kita boleh Apa Pikiran kita boleh terbuka Melihat ruang Ketika kita belum punya usaha Dengan melihat Memandang Melihat orang bekerja Melihat orang Berniaga Itu boleh membuat Apa Pikiran kita terbuka Wah ini Ini peluang Jadi hal pertama Yang harus kita lakukan Merubah diri Adalah merubah sikap Baik itu sikap pikiran Sikap tubuh Sikap pergaulan Mana disebut sikap pergaulan Ya sebelumnya kita bergaul Dengan orang-orang yang suka mengeluh Yang suka Apa Apa-apa dia mengeluh saja Apa-apa dia Salah saja semua Nah kita Bergaulah Lebih dekat Dengan orang-orang sukses Ya Karena rata-rata Saya lihat Orang-orang sukses Orang Siapa yang saya lihat Ketika Seseorang berkawan Itu resikinya juga Hampir-hampir sama Ya ketika seseorang Dia berkawan Dengan si A Si B Si C Ternyata Resikinya Hampir-hampir sama Dalam Islam pun diajarkan Jika kita berteman dengan Pedagang minyak wangi Kita ikut kecipratan kewanginya Jika kita berteman dengan Pandai besi Ya kita kecipratan Api-api besinya itu Bau Kita ikut Kita ikut Bau Itu Itu adalah gambaran Bahwasannya Pergaulan itu sangat penting Timbul pertanyaan Jika dibikin Apakah saya tak perlu Bergaul dengan Apakah harus Saya memilih-milih Pergaulan Tidak Saya tak boleh Bilih pergaulan Tapi kita harus Fokus Bergaul kepada Apa-apa yang Membuat kita Semakin berkembang Yang menguntungkan kita Mana yang menguntungkan kita Membuat pikiran kita berkembang Kita-kita bergaul Dengan seorang Wah Kita Apa Sikap-sikap baiknya Tertular pada kita Cara-cara pikiran Cemerlangnya Tertular pada kita Ya Cara-cara bisnisnya Kenapa dia bisnis maju Tertular pada kita Kita pergaulin semuanya Hanya saja Yang harus Lebih banyak Kita berhadapan Adalah sama orang-orang baik Orang-orang sukses Ya Orang-orang yang Yang punya semangat tinggi Orang-orang yang yakin Pada Tuhannya Yakin pada usahanya Bahwa usahanya Akan dimajukan Sehingga ketika Dia telah memutuskan Untuk berbisnis Dia tak payah-payah pikir Dia tidak pikirkan Wah ini maju tak nanti Oh ini Berhasil tak nanti Dia tak berpikir begitu Tugasnya hanya melakukan Dan setelah itu Dia serahkan pada Tuhan Tugasnya hanya melakukan Memperbaikin diri Ketika Tak berhasil Dia tetap melangkah Dia robah cara Karena dia percaya Cara pertama Tidak berhasil Saya tak mungkin Buat cara pertama lagi Saya buat Robah cara kedua Demikian selanjutnya Kita lihat Orang-orang sukses itu Dia tidak langsung Sukses seperti itu Dia jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Hanya bedanya Ketika dia terjatuh Dia robah cara Setelah itu Sama lagi dengan sikap tadi Nah ketika dia terjatuh lagi Dia robah lagi cara Dia banyak berguruh Sama orang-orang Minta pendapat Saya usaha ini Terus begini Terus saya kok Tak maju-maju Akhirnya diberi saranan Oleh teman-teman Yang sudah sukses Jadi seperti itu Jadi begitu sahabatku Pertama hal Yang harus kita lakukan adalah Merubah sikap Baik sikap pikiran Sikap perbuatan Perbuatan sehari-hari kita Kita ubah Ya Karena Misal kita sudah berumur 40, 50, 60 Tapi kehidupan kita Masih Seperti itu Seperti itu Itu berarti ada yang salah Yang kita lakukan Atau kita hanya melakukan Kesalahan-kesalahan yang berulang Atau melakukan hal-hal yang Yang itu ke itu saja Sehingga hasilnya juga Itu ke itu saja Jadi mulai sekarang Tak payah pikiran Tak payah pikirkan Wah saya sudah tua Wah saya Ada bahasa pepatah di Minang kami Ya Cakap macam ini Tua belum muda terlampau Jadi Tua belum Tapi muda sudah terlampau Tenaga sudah kurang Waktu sudah sikit Buat merantau kemana Peluang sudah Karena waktu tinggal sikit Orang-orang yang yakin Sangat percaya Bahwa asalnya Allah menyiapkan perbuang Bagi siapapun yang mau Yang disebut Bagi siapapun yang mau Adalah Yang Dia Bergerak Merubah Cara Yang dari sebelumnya Tidak merubah Keadaan Dia perbaloi cara Dalam drama Al-Quran Dalam firman-firman Tuhan Selalu dikatakan Allah Memberi Apa Memberi kemudahan Kepada orang yang dikehendak Itu maknanya adalah Yang dikehendak itu adalah Orang itu Memang mau berubah Jadi ada spirit dari dirinya Untuk berubah Itu yang disebut dikehendak Jadi mulai dari diri sendiri Untuk merubah sikap Ketika kita telah merubah sikap Semua bergeser Kita berubah pola-pola Yang sebelumnya Banyak mengeluh Banyak ini 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 Sakwasangka Banyak apa Kita berubah dengan percaya diri Dengan keyakinan Semua Pergaulan kita juga berubah Jadi Allah ciptakan Alam semesta ini Sebenarnya Buat unduk kepada kemuan kita Nah Jadi kalau kita Robah kemuan kita Kita robah diri kita Maka alam semesta Akan Membantu Apapun yang kita inginkan Baik sahabat semua Demikian Apa Ya demikian video saya kali ini Video ini Video ini saya Video ini saya Tujukan kepada Sahabat-sahabat yang seumuran saya Yang berumur 50 60 Atau 40 Dan juga boleh bagi yang muda-muda Bahwasannya Kesempatan selalu ada Seberapapun umur kita Saya bukanlah orang sukses Tapi Saya punya pengalaman panjang Hidup dalam kesusahan Ketika mulai Saya robah Pola saya Saya robah sikap saya Dan ternyata Bulang-bulang kelihatan Ada Ingat Para motivator Biasanya Dia menyampaikan sesuatu Ketika dia sudah sukses Ya Dia sudah kaya Berbeda dengan saya Saya mungkin Saya bukan motivator Tapi yang jelas Pada saat ini pun Kehidupan saya Masih seperti Apa Ya Apa namanya Ya belum layak disebut Untuk Untuk Jangan kaya Untuk berada Untuk Cukup saja belum layak Tapi Hidup saya sebelumnya Itu sangat kekurangan Sering Saya punya keluarga Makan sore hari Baru boleh makan Baru bisa makan Nah tapi sekarang Hal-hal sebetulnya Tak ada lagi Nah ketika Pengalaman seperti itulah Yang Yang saya kabarkan sekarang Nah Kenapa saya berani Mengatakan itu Karena memang ada perubahan Walaupun saya Boleh disebutkan Belum Belum mencukupkan Hidup Tapi saya yakin Saya sebagai contoh Ketika Cara selalu Saya perbarui Sikap Selalu saya perbarui Kepada yang baik Maka bagi Allah Sangat mudah Untuk merubah kehidupan kita Baik sahabat semua Salam bahagia Buat semua Salam sukses Buat semua Mari kita majukan Mari kita majukan Indonesia kita Mari kita majukan Nesantara Malayan sebut Nesantara Malaysia Melayu Semua Sampai Indonesia Mari kita majukan Karena Apa Atau negara-negara lain pun Mari kita sama-sama Maju Jangan bertingkah Jangan Apa Jangan Memperbesar Perbedaan Mari kita bersatu Mari kita saling menjaga Persatuan Mari Kita membaikin diri Dan biarkan orang Kita tak perlu Jelek-jelekkan orang Dan sukses Buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa